Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinastain Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wasawabiyah Ini ada yang kena terjerat riba Ada dari online Terus pinjaman online Terus juga ada dari rentenir Ini saya bahas karena penting sekali Pertama itu dari seorang ibu Bu Iyut ya dari Surabaya Ini gini, saya terjerat riba rentenir Saya sudah bayar setengahnya Nah mereka minta sisanya dilunasi bulan ini Sedangkan saya belum ada dana untuk dilunasi Saya pernah nego untuk bayar nyicil Tiap bulan semampu saya Tapi mereka tidak mau Kami dulu pernah melakukan perjanjian Di atas materi Kalau gak bisa bayar motor yang dibawa Ketika pas japonya motor Saya suruh dibawa dia gak mau Jadi ketika habis ini ya Motor gak mau Mereka mintanya uang dibayar uang Sekarang malah ngancam Kalau keluarga saya di Surabaya Untuk surat perjanjian Sedangkan motor saya sudah terjual Lakut 500 ribu Karena suratnya gak ada mati Terus yang kedua Ini ibu Iyut ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya terlihat hutang di rentenir Dan pinjaman online Awal kerjaan ini bermula Ketika suami gak kerja Jadilah saya pinjam sana sini Sampai ke rentenir Saya udah gak punya apa-apa lagi Mobil dan sepeda sudah masuk ke adem Padahal masih cicil Gadeh disini Di rentenir Yang akhirnya saya Seperti ini Gak tahu harus gimana Terjadilah tiba Yang bantu dalam Sekarang hutang saya mencapai 60 juta Sampai stres pikirin Dapet hutang dari mana lagi Sampai punya pikiran Jual ginjal aja Buat bayar Semua Semua Mulai hidup baru tanpa riba Subhanallah Sampai mau niat buat jual Buat-buat jual ginjalnya Ini saya telepon dulu Bu idinya satu Bu siapa yang tadi itu Jadi luar biasa riba itu Bener-bener Nyesein gitu Jadi Bener-bener nyesein Jadi Jangan main-main dengan riba Dan ini Sebenernya ini mudah Cara menyelesaianya Kalau kita mau Mau Halo Waalaikumsalam Ini Bu Neneng tadi itu ya Bu Jadi ini ya Ibu Penyelesaiannya adalah Pertama Sholat taubat dulu Ya Dua rokaat Nanti malam Terus Ibu itu aja dulu Jangan mikir apa-apa lagi Sholat taubat Rokat pertama 11 kali akhirlas Rokat kedua Akhirlas 11 kali 3 kali Al-Falak 3 kali Anas Oke Terus Rutinkan juga Sholat malam Bu Istiara Minta keluar Kedua Sholat duhanya kencengin 4 kali 2 kali ya 4 rokaat kali 2 Kalau bisa 6 kali duhanya Jam 8 sampai jam 10 Oke Minta pertolongan Sama Allah Terus yang paling penting lagi Ibu Ibu kan tadi ini Apa tuh Udah bayar nyicil Ke rentenir Kan bunganya Tok ya Oke Jadi ingat Ibu ya Kalau ke rentenir Itu masalahnya Rentenir Kalau dia buat perjanjian Karena surat perjanjian Itulah dia bisa masuk penjara Karena dia Lu bukan lembaga perbankan Dia rentenir Apalagi Ibu Udah kuat Jadi tidak mungkin Ibu masuk penjara Tidak mungkin Ibu masuk gimana Cuma dia akan Buatin Ibu stress yang luar biasa Kalau rentenir itu Biasa itu Ibu akan dibuat stress Ikat ya Ibu liatin video saya Disitu ada teknik macem-macem Dibuat tenang dulu aja Mereka itu Hanya gertak-gertakan aja Jadi kalau dia Nanti saat dia ngomong Bu saya bawa ke polisi Siapa Saya sangat senang sekali Karena Bapak bukan Lembaga keuangan Mungkin Bapak yang dipenjara Gerti ya Oke apalagi Ibu Udah ada niat bayar Ibu kalau ada niat bayar Hutang itu Tidak masuk Karena pidana Sama sekali Itu hanya perdata aja Oke Jadi Gak ada urusan nama polisi Gak ada urusan nama penjara Gak ada urusan nama penjara Gak ada urusan nama apapun Jadi hanya Perdata Sedangkan dia Yang siapa Si rentanir itu Bisa masuk Dipidanakan itu Gara-gara apa Perjanjian itu Saya pernah punya pengalaman Masalah ini ya Rentanir itu Dia tadinya pake bagi hasil Kata ya Segala apa itu Perjanjian Kerjasama Loh kalau rugi Ngapain lu Kan gak usah bayar Akhirnya dia pake bunga Kalau gitu bunga 5% Kata per bulan Nah Ini anda ke bunga perbankan Saya bisa tuntut anda Ini undang-undang perbankan Kuetansinya itu Kan saya Jadi saya Malah kuetansinya itu Perjanjiannya Saya fotokopi Sini perjanjiannya Saya fotoin Nah ini saya masukin Langsung kelepek-lepek Bu dia Dan itu perjanjiannya Bukan 10 juta 20 juta Ratusan juta Itu Gak ada ya Seharusnya saya bayar Cuma 200 juta Dia nagis Sampai 1 miliar Kan kurang hajar Bunga berbunga Saya hitung Akhirnya apa Alhamdulillah Jadi gini Itu totalnya gini Contoh Kita hutang berapa bulan Kapan hari itu Kalau dulu saya lakukan ya Itu Pakai bunga bank aja Normal gitu loh Dia kan Motong 5% Kan gede sekali Gapakan habis-habis tuh hutang Akhirnya saya Total pakai Akhirnya karena dia udah ketakutan Saya masukin polisi Ya akhirnya mau gitu loh Akhirnya saya tunggu lah Bertahun-tahun itu Hitungannya dengan bunga bank Yang 10%an nih loh Waktu itu Waktu itu saya pakai seperti itu Nah pas Saya lakukan itu Mereka semua Itu bukan sekarang ya dulu ya Waktu saya belum kenal Libai loh Jadi pas Kasih hitungan gitu Mereka baru mikir Loh iya ternyata Kurang saya bukan 1 miliar Tapi Bayangin loh 1 miliar Dah gitu mau ngambil mobil trucknya Total-total general Bisa 1,5 M bu Padahal ternyata Saya selesaikan Hanya 200 juta Tapi bilang Sisa gue cuma 200 juta Akhirnya dia diem Akhirnya apa Selesai Dengan 200 juta Padahal Mertua saya udah nyiapin Uang 1,5 Milyar Tahu ya Jadi itu Kalau dia nuntut perjanjian Itu malah jalan keluar terbaik Bagi ibu Supaya dia masuk penjara Oh iya Bagus Jadi ibu jangan takut Jadi keluarga harus ditenangkan dulu Oke Bagus Gak apa-apa Jangan menghilangkan Jangan menghilang Nah Pokoknya gini Oke Gak usah Biarin aja Mangkereternya Kalau ibu Ngomong Jangan ganggu keluarga saya Tak bakalan dia bakal ganggu terus Ibu Pahamkan aja mereka Mohon maaf ya Saya akan selesai ini Kamu gak usah kecampur Suruh saya semua Nah Caranya ibu adalah apa Ingat-ingat Ibu udah bayar ke mereka Bungkannya berapa duit totalnya Oke kumpulin tuh Duitnya tuh Ibu utang berapa Utangnya berapa Nah Kalau cuman 8 juta Ibu udah bayar tuh Bungkannya berapa duit Berapa kali Berapa duit gitu Totalnya Nah Makanya Makanya itu Pakai itunya Ibu udah bayar Totalnya Contoh bunganya Toh ibu udah bayar 10 juta Ini udah Udah lunas itu Negokan aja gitu Ngeti maksudnya Kalau gak Ibu yang bawa Bawa dia ke polisi Kalau dia gak masih ngacem-ngacem Oh saya bawa polisi Kamu gitu Saya bawakan ini Bisa bu Kisip kayak gitu Nah Ibu perjanjiannya Ibu buatin suratnya Ibu buatin suratnya Rijiannya hitungin Kirimin ke saya Jafri ke saya Ya Insya Allah Tidak bakal masuk penjara Jangan minjem-minjem lagi bu Ke siapapun Untuk menyelesaikan ini Minta sama Allah Bila bilang Allah maha baik Yaudah Jadi Apa Siapin dulu suratnya Baru telepon Retender Rasul dateng Oke Udah udah dateng Buatin tanda terimanya Dia terima Ibu terima tanda tangan Buat selfie Ini saya udah surat Ibu buatin video selfie Ngomong Ini retender ini namanya Pak Anto Dateng rumah saya Saya udah kasih surat ini Sebenernya saya udah lunas Karena saya udah bayar Melebihi pokoknya Melih hutang saya Cuma saya masih Mau bayi-bayi sama dia Oke Bisa kayak gitu Kita balik Ibu perjanjiannya Ibu ambil Pelajari Jafri ke saya juga Perjanjiannya Siapa itu Jadi celah hukum Ingat Jangan panik Ibu Liatin videonya Orang bu Husna itu Yang di Palimbang itu Dia hebat banget Melawan rentenir Itu Melawan bank aja Bisa dilawan sama dia Jangan Jangan per telepon Suruh dia ngadepin Kalau dia nempeleng ibu Nih Tempeleng saya Kalau mau marah Kamu berani nyambah keluarga saya Masa aja sekalian Kasih Tempeleng kamu Bilangin aja Ya Oh gitu Nah itu solutnya Kalau per telepon Dia akan main-main terus Dia akan kanceng-kanceng terus Yaudah suruh aja Ibu telepon aja Kalau dia mau dateng Dateng ke Jogja sekalian Saya polisiin kamu Kalau dia kanceng-kanceng Kalau per telepon Dia berani Kanceng-kanceng ngomongnya Kalau hadap-hadapan Gak bakal berani Dia klepek-klepek Ngeti maksudnya Oke Bisa bu Assalamualaikum Nah ini teleponnya Ke ibu yang tadi Yang kesulitan Yang namusibah tadi Mudah-mudahan beliau Dikasih kebaikannya Jadi intinya gini bro Saya pernah nyelesaikan masalah Retenir itu Dia akan pakai perjanjian Dia akan buah tuh pasti Perjanjiannya Satu Dia kerja sama Ambil untung ya Kedua perjanjiannya Kedua dia Doublein sama dia Kalau kerja sama gagal Dia pakai Hutang-hutang Bunganya berapa persen 5 persen lah gitu Biasanya 5 persen tuh Gede-gedean tuh Nah Dua-duanya Saya kan Saya nego nih Waktu itu Bayangin loh Hutang itu hanya Sudah Akhirnya saya hitung total tuh Totalnya Jadi Dia hutang bunga Berbunga Dihitung bunga 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 Bunganya denda Bunga denda bunga Jadi bisa lebih besar lagi Gulungnya Bayangin Dia minta uang Satu miliar Mertua saya Bakal mau dibukul Tuh sama dia Saya datangin dia Dia datang ke mertua saya Dia datang Mau katanya mau dikepruk Pakai apa Pakai Pakai Bata Oh ngamuk saya Saya datangin Saya balik Datang ke rumahnya Saya datang ke rumahnya Ternyata dia anak jenderal Jenderal polisi mantan Purnawirawan Makanya belagunya luar biasa Pejabat di ini Di PU Mudah-mudahan sekarang Dia udah tobat Yang bermasalah tuh Kakak ipar saya Dia mau mukul pake itu Oh saya ngamuk Saya datangin rumahnya Mana rumahnya Namanya Eko juga Mana rumahnya Nih Nanti hari minggu Saya datang Hari minggunya Datang Keluarganya udah ngumpul Saya datangin kantornya juga Mana Bapaknya gak ada Bilangin nih Saya ribuan nih Dia bilang Dia udah nyoba-nyoba Nyolek-nyolek Mertua saya Bagi saya cuma dua Kehormatan itu Orang tua dan mertua Kalau anda ngehina saya Masih mending Tapi kalau orang tua Mertua Urusannya panjang Urusan kemana pun Saya jeladain itu Bayangin loh Kantornya digebrak Dia pejabat di PU Dia gebrak Teman-temannya diem semua Mana namanya gitu Saya gertak gitu Ayo Minggu ingat Saya datang ke rumahnya Betul Minggu datang ke rumahnya Dia ketakutan Dipikir saya mau nyerang Kalau saya datang dengan Sekantesnya mertua saya Mertua saya udah nyiapin cek nih Ini cek nih Isi kamu berapa aja Negonya Kalau diisi cek itu 500 juta semiliar Ambulas uang segitu Plus apalagi Plus mobil truk Plus mobil lain-lainnya Coba Dia mau jita Kurang ajar ya Coba Itu lanturnir Akhirnya saya nego Saya datang ke sana Ngomong Dia sampe Ngomong macem-macem Ternyata di dalam rumahnya Itu ada Sudah ada puluhan orang Dipikir Dia pikir Saya bawa senjata Ini saya gak bawa apa-apa Dia ngacem-ngacem saya Saya tenang aja Dia ngacem-ngacem Kamu gak tau siapa saya Katanya Saya ini gini Saya bisa datangin satu Datangin aja Apa susahnya Dia ngamuk Ngomong-ngomong Panjang Gapapa dia marah pertamanya Gertak-gertak gitu Dia bilang Kalau kamu Tak bilang Mau ngeroyok saya Simpel Tak bilang Buat saya mati Saya gituin Saking saya naik Dulu naikkan saya bro Beda sekarang Sekarang saya lebih Lebih santun Saya tuh dulu Mau setrek aja Saya datangin Bodo amat Kalau saya udah niat jihad Saya luar biasa Saya udah ini Terus dia ngomong gini Kamu gak takut Katanya Saya bisa satu Oh kalau kamu Mau lawan saya semua Boleh Tak bilang Cuma satu-satu aja Satu-dua Gak apa-apa Tapi kalau saya Dikeroyok Buat saya mati Kalau dua orang Saya gak takut Dua orang Lawan saya satu Saya gak takut Apalagi kalau saya Pake double stick Saya jago Pake double stick Sepuluh orang Saya lawan Kalau saya Ribut sama anda Saya bilang Saya gak usah berantem Latihan aja di luar Kalau anda Mau lawan saya Buat saya mati Kenapa Kalau saya dibuat cacat Seluruh orang yang datang Saya buat cacat semua Gimana caranya Saya gitu Diam dia semua Abis itu Baru saya nego Dia ngeluarin jurusnya pertama Jurus pertama Biasanya diangkularin adalah Surat perjanjian kerjasama tadi Untung gini Saya patahin langsung Kakak iparsnya udah bangkrut Dia bilang Berarti perjanjian udah gak berlaku Kamu gak usah dibayar Oh ngamuk dia Langsung keluar surat yang kedua Plus kuotansinya Disini tertulis Perjanjian ini Bunga 5% Oh saya foto langsung Cekrek cekrek Mana foto kopinya Oke kalau ada perjanjian sini Saya bayar Oh iya Wah ini jolim nih perjanjiannya Kenapa Saya bisa bawa ke polisi nih Ini bukan delik aduan ini Anda ngaku sebagai Anda ini bukan Bukan apa Bukan lembaga keuangan ini Bisa masuk Undang-undangnya macam nih Pidananya Bisa perbankan Bisa pidana umum Wah macam banyak nih Udah Keuangan Kena semua nih Hukumannya di atas 5 tahun Langsung diciduk tuh Amal polisi Dia bilang Kayak gituin Kaget dia Kelepek-kelepek dia Akhirnya baru dia Mau nego Cari kelemahannya dia Udah Jatuh udah Akhirnya saya nego dengan kakaknya Saya gak usah nego sama dia Nego kakaknya dateng Saya hitung semua Saya mau bayar Tapi lah Saya akan kumpulkan buktinya Caranya apa coba Caranya kita kumpulkan bukti Yang kita pernah bayar Kumpulin semua buktinya Anggaplah Hutangnya Bro tau gak berapa Cuma 400-500 juta Masa bengkaknya udah hampir 2 miliar gitu bayarnya Kan aneh gitu loh Saya kumpulin semua Ternyata Kalau dibungakan Dengan bunga 5% Memang minusnya banyak Tapi kalau saya bilang Kalau anda Saya masih kasihan sama kamu Dulu saya kerjain ini Sebelum saya Ini ya Hijrah riba ya Jadi saya bilang Pakai bunga umum Pemerintah 12% Yaudah still Dia itu 12% Kurangnya berapa 200 juta bro Bayangin loh Harusnya bayar semiliar Belum yang lain-lain Bisa 100,5 Selesai 200 juta Langsung saya tulisin Ceknya 200 juta Hari itu tunai Mertua saya udah ngasih saya soalnya Udah ngasih saya apa Kuasa itu Tunai Gas Sama motor satu kayaknya Udah selesai Belas Kasih dia Dia udah ngambil motor Motor satu Truknya mau diambil Udah Alhamdulillah selesai Jadi anda yang kena Ini tadi satu lagi Sampai mau ginjal Ingat ya Solat obat dulu Berazam Untuk hentikan riba Jangan riba lagi Udah gitu yang kedua Solat duha Kuatkan solat-solatnya Tepat waktu solatnya Minta ampun sama keluarga Sama siapapun Pahamkan keluarganya Tadi ternyata keluarganya di Surabaya Sedangkan dia di Jogja Akhirnya dia orang Lenten itu Menerok keluarganya Ya udah Anda selesaikan Jangan lari Kalau anda lari Anda sempat dikejar-kejar Kayak bu Ustaz itu Berani Eh Bu Ustaz coba Yang paling bank itu Luar biasa Orang banknya Maki-maki ditelepon Dia bilang Eh kau jangan maki-maki Kalau kau udah buat saya sakit hati Saya matiin ditelepon Kalo enggak Berani dateng langsung sini Dia telepon terus Matiin sama dia Suruh bicara sama ayam Udah biarin aja Kok-kok-kok Selesai Besoknya orangnya dateng Kayak ini Baik tuh orangnya Diceramain sama Bu Ustaz Eh kau Dia bilang Kau galang sekali Kau ditelepon sama saya Saya enggak bahkan hutang Akan saya bayar Tapi kau So sabar Kalo kau mau tempelek Sekarang tempelek kasih Pake ajaran Kristen dia pake Tempelek pipi kiri-kiri saya Saya akan kasih pipi kanan Tapi izinkan saya Membuat video selfie Sama cari saksi Kenapa? Karena kalo udah laporin polisi Kau masuk penjara Bebas laku Lepak-lepak orangnya Langsung diem Tepukur Udah Terus Omong lagi sama dia Hebatnya Bu Ustaz itu Itulah hebat Kekuatan Ibu-ibu loh Masa ibu-ibu bisa Anda tuh pintar-pintar Ini ibu-ibu Penjual pembuat Mp-mp di Palembang Itu baru minggu lalu Saya ketemu Itulah warga SKD Hebat-hebat Ini mama tuh Wah Hebat-hebat bro Selesai tuh hutangnya Di bank syariah Di bank syariah Di bank syariah Di kartu kredit Selesai Terus malah orang banyak Begini sama dia Hei kasihan sekali kau ini Umur kau berapa? 25 Ini 25 kan? Iya Kasian kau ini Belum apa-apa Udah nanggung hutang riba Masih mending aku nih Mati uangnya Kau ini cuma pegawai Pencatat itu Dapet dosa riba juga Pencatat saksi Sama yang ribanya Dapet kena semua Nah aku masih mending Udah tua Aku nikmatin riba Aku tobat Eh kau ini Masih kerja kau Pencatat-catat Kau sencatat kan? Yaudah Nikmatin disoni bau Kasian deh lu Gitu nama dia Liat video saya yang sebelumnya Wah luar biasa Taubat tuh orangnya Mesih bunyi syariah Dia langsung masuk Langsung berhenti tuh Hebat gak? Jadi intinya Ibu yang Bu Iyut Bu Neneng Mohon maaf ya Kuatkan dulu Gak bakal masuk penjara Jangan pinjem-pinjem lagi Jangan buat panik Pasra sama Allah Allah maka kaya Ya Baru cuma ratusan Puluhan juta 60 juta Ini Orang Yang di Palembang tuh Puluhan miliar bro Santai aja tuh Dia malah bagi-bagi Al-Quran Selesai Allah tuh maaf baik Sekarang jadi miliarder Masih Gak kurang Orang kerjanya Dokter Santai Baca-baca Al-Quran Bagi-bagi kemana-mana Subhanallah Saya sampai nangis Saya doakan langsung deal Properti yang ada yang jual Ada yang beli DP langsung tada jadi Jadi Allah tuh maaf baik Keluar cibanya Jangan Anda pusing Kalau Anda pusing Anda gak bakalan dapat berkah 90% penyelesaian kita Itu lewat Allah Atas izin Allah Kita ini hanya 10% Sampai 20% doang Ingat ya Hutang Rentenir Ojek online Anda dihinakan Nojek online Gak apa-apa Asal Anda tidak terhina Di amat Allah Jadi jangan takut dihinakan Hinakan aku Gak apa-apa Bila perlu Kau langsung ketemu aku aja Bicinkan video selfie Buatnya video selfie Dia lagi menghina saya Buatnya saksi berapa orang Udah saksi berapa orang Masukin polisi Bukan pencebaran Yang baik-baik Penghinaan Bebas ya Anda Oke Dari situ Dari saya Jangan lupa ya Sorry ini berapi-api Jangan lupa bayarannya Doa terbaik Al-Fatihah Masyarakat Nabi Cash bayarnya bro Demikian dari saya Subscribe ya Kalau memang butuh ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih